Menguali informasi kita pemirsa, meski merupakan daerah kepulauan, namun Kabupaten Lingga saat ini memiliki potensi untuk pengembangan budidaya ikan air tawar, salah satunya di Desa Marok Kecil, Kecematan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga. Berawal dari pandemi COVID-19, tahun 2019 lalu, Yusri yang merupakan seorang dosen di beberapa perguruan tinggi swasta ini telah melakukan pengembangan budidaya ikan air tawar di kediamannya di Desa Marok Kecil, Kecematan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga. Saat ditemui di kediamannya pada Rabu 6 April 2022, Yusri yang telah melakukan panen ikannya yang kelima beberapa waktu lalu ini, mengatakan kalau usaha sampingan miliknya tersebut saat ini telah mencapai hingga sebanyak 90 kolam ikan air tawar. Yusri mengatakan kalau hingga saat ini permintaan pasar masih sangat tinggi, sehingga pihaknya juga merasa kewalahan untuk memenuhi permintaan dari pasar tersebut. Selain itu, Yusri mengatakan kalau dari pihak investor ada juga yang tertarik untuk bekerja sama dengan mereka. Yusri berharap kedepannya untuk sektor perikanan air tawar, khususnya di Desa Marok Kecil, dapat berkembang lebih baik lagi. Asal mula, saya membuka suatu usaha di sektor perikanan, khususnya di perikanan air tawar, yaitu pada tahun 2019. Pada saat itu, lagi besar-besarnya wabah penyakit COVID-19, saya selaku pendidik ataupun tenaga pendidik, pada saat itu mengajar bukan tatap muka, melainkan melalui BDR. Sehingga saya berpikir lagi memiliki inovasi, saya harus punya usaha sampingan selama wabah COVID-19 ini terus berjalan. Dan Alhamdulillah, kami, saya khususnya, dan keluarga membuka sedikit kolam, awalnya 2 kolam, dilanjutkan lagi menambah 2 kolam lagi jadi 4, dan akhirnya sampai lah 90 kolam. Alhamdulillah, saya sudah melakukan panen hingga 5 kali. Habis lebaran ini, baru masuk bibit tahap ke-6. Terkait masalah pasar, Alhamdulillah di hari ini, semakin hari kebutuhan pasar semakin meningkat. Sehingga saya sendiri sangat kewalahan untuk memenuhi pasar, baik itu pasar lokal, ataupun pasar luar. Sebenarnya, saya dan teman-teman sudah memiliki dan sudah bertemu kepada investor. Dan kami sudah berbicara terkait masalah penampung ikan di pasar luar. Dan investor siap menanam saham di kolam kami, sehingga ikan dapat kita ekspor keluar. Memiliki waktu luang dari awal masa pandemi COVID-19, Yusri yang merupakan seorang dosen telah melakukan usaha sampingan dengan melakukan pengembangan budidaya ikan air tawar. Saat ini dengan memiliki kolam hingga 90 kolam ikan air tawar, Yusri berharap budidaya ikan air tawar dapat terus berkembang di Kabupaten Lingga. Iman TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan.